Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer Nama Mahershala Ali tiba-tiba menjadi perbincangan publik dunia Dalam acara hiburan multi-genre dan konferensi komik tahunan Comic Con 2019 di San Diego Mahershala Ali didapuk menggantikan Wesley Snipes sebagai pemeran Blade Mau tau lebih banyak tentang aktor yang satu ini beserta peran balunya? Kamu simaknya 7 fakta Mahershala Ali aktor muslim pemeran superhero Blade Seperti dihimpun dari berbagai sumber Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu tolong menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini Untuk update info Marvel terbaru dari kami Pubasket dan Magister Acting Mahershala Ali terlahir dengan nama Mahershala Hasbaz Gilmore Danny lahir di Hayward, California pada tanggal 16 Februari 1974 Danny merupakan lulusan St. Mary's College of California jurusan komunikasi massa Menurut situs, kapan lagi dia kuliah dengan mendapat beasiswa dari basket? Tapi Mahershala merasa kalau menjadi atlet bukanlah passionnya setelah melihat perlakuan buruk yang diterimanya Dia lalu tertarik berakting dan bergabung dengan California Shakespeare Theater setelah lulus kuliah Mahershala lalu kuliah lagi di New York University Mengambil program acting di The School of Arts Dan mendapat gelar S2 di tahun 2000 Muslim pertama perayu Oscar Mahershala Ali menjadi muslim pertama yang berhasil memenangkan piala Oscar Hebatnya lagi sebanyak dua kali dalam waktu yang cukup berdekatan Dikutip dari laman Fimela pada tahun 2017 Aktor 45 tahun ini berhasil meraih penghargaan Best Supporting Actor Atas perannya di film Moonlight Dimana ia berperan sebagai Juan, seorang pengedar narkoba Lalu di tahun 2019, lagi-lagi ia pun kembali menyabut kategori yang sama Lewat perannya sebagai Dr. Shirley dalam film Green Book Kali ini terasa sempurna karena ia berhasil menyandingkannya dengan piala Golden Globe Untuk film dan predikat yang sama Dua penghargaan ini adalah penghargaan paling prestisius di dunia perfilman Pernah gagal audisi Game of Thrones Dalam acara Jimmy Kimmelieve terungkap bahwa ia pernah mengikuti audisi Game of Thrones Untuk peran sebagai salah satu toko Westeros Dia telah mempersiapkan audisi dengan baik Bahkan berlatih secara spesifik menggunakan kursi Ketika tiba waktunya mengikuti audisi Mahershala Ali tidak mendapatkan kursi untuk mempraktikan hasil latihannya Itu adalah audisi terburuk dalam hidup saya Kata dia seperti dikutip dari laman Tempo dan Time Mualaf di tahun 2000 Di tahun kelulusannya Mahershala menjadi Mualaf Ia lalu mengganti nama belakangnya dari Gilmore menjadi Ali Di infokan kapanlagi.com Mahershala lalu bergabung dengan komunitas muslim Ahmadiyah Mahershala sempat curhat kalau Doi sempat mengalami kesulitan saat berada di bandara, di bank, dan pada kehidupan sehari-hari Sebagai seorang muslim setelah serangan teroris September 2001 Terkenal lewat The Hunger Games Meskipun mengawali dunia aktingnya dari serial Crossing Jordan pada tahun 2001 Namun namanya baru benar-benar naik setelah dirinya sukses memperhatikan karakter Colonel Box di film The Hunger Games Menurut laman Hewui Tak hanya dirinya, film tersebut juga bahkan begitu terkenal hingga memiliki penggemar setia Kehidupan pribadi Mahershala Ali juga gak kalah menarik untuk diulas Dihimpun dari laman Liputan 6.com Pecinta kucing ini sudah menikah dan memiliki seorang anak Pada tahun 2013 silam Mahershala menikahi Amatus Shamih Karim Dan sang istri ini adalah teman kampusnya di New York University Pada tahun 2017 keduanya dikaruniai seorang putri yang diberi nama Bari Najma Ali Sekilas tentang Blade Nah Blade ini merupakan salah satu komik trilogi besutan Marvel yang menceritakan tentang makhluk separuh manusia, separuh vampire Sebelumnya film Blade ini diperankan oleh Wesley Snipes yang tayang pertama kali pada tahun 1998 Dan berkat kesuksesannya, film ini dibuat hingga 3 film Film ini menurut laman Jawa Post akan masuk dalam fase kelima yang bakal tayang pada tahun 2020 nanti Sementara itu terpilihnya Mahershala Ali menggantikan Wesley Snipes tentu saja karena reputasi Mahershala sebagai aktor dengan acting yang membuka Guys, itu dia 7 fakta superhero muslim pertama pemeran Blade, Mahershala Ali Apakah akan sanggup menyamai atau melewati kesuksesan Blade versi Wesley Snipes? Kita tunggu saja ya di tahun 2020 nanti Sampai disini dulu ya info kali ini Jangan lupa klik like dan share serta berikan opini mu di kolom komentar Terima kasih